Untuk cepatnya ada dua wilayah ide yang harus diingat Pertama, wilayah personal Pada wilayah itu, kita tidak tahu persis apa yang sudah dan sedang digumuli oleh Naniya Idol Yang memimpinnya membuat keputusan pindah agama Pada wilayah itu juga, dia memiliki segala hak untuk membuat keputusan tersebut Dan termasuk dari wilayah itu juga, kamu tidak bisa mengatakan bahwa dia tidak penting Bahwa keputusan itu tidak penting Mengubah keyakinan agama seseorang tidak pernah tidak penting Itu keputusan hidup dan mati cost everything Termasuk nasib kekekalannya surga atau neraka Jadi of course, itu sangat amat penting Dan termasuk dari perspektif wilayah itu juga, keputusan itu harus sepenuhnya dihargai Dan kedua, wilayah teologis Alkitab jelas mengatakan bahwa mereka yang meninggalkan kita, meninggalkan kekristianan Sebenarnya tidak menimbulkan kerugian teologis apapun Rasul Yohanes menulis Memang mereka berasal dari kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata Bahwa tidak semua mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita Singkat dan sederhananya, keputusan Naniya Idol itu malah bagus Karena pada akhirnya dia sekadar menyingkapkan identitasnya yang sebenarnya Keputusan berpindah agama dari Naniya Idol hanya sekadar sebuah perpindahan agama Tidak lebih, tidak kurang Itu tidak mengatakan apa-apa tentang kebenaran atau kesalahan ajaran kekristianan Termasuk juga, catat, termasuk juga tidak mengatakan apa-apa tentang kebenaran atau kesalahan ajaran Islam Nah bagi anda yang masih ingin menganggap bahwa dengan jidat berkerut Seakan-akan keputusan Naniya Idol itu sesuatu yang berdampak signifikan secara teologis bagi kekristianan Dengarkan kata-kata tertulianus berikut ini Tetapi bagaimana jika seorang bisop, seorang diaken, seorang janda atau duda, seorang perawan atau perjaka, seorang dokter Bahkan seorang martir telah meninggalkan asas iman Akankah para bidat karena hal-hal itu tampak memiliki kebenaran? Apakah kita menilai iman berdasarkan orang-orang atau menilai orang-orang berdasarkan iman? Apakah kita menilai iman berdasarkan orang-orang atau menilai orang-orang berdasarkan iman? Dan itu segalus warning bagi para youtuber yang bikin channel hanya sekadar untuk jualan kesaksian para murtadin Termasuk itu juga warning bagi saudara-saudara Kristen yang tergoda mengisi otak dengan jajanan-jajanan demikian Dari para youtuber dengan channel-channel demikian Terima kasih telah menonton!